Musik Kita hari ini mengajukan di Provinsi Jawa Barat, kemudian Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Papua, dan di Sulawesi Selatan. Untuk Jawa Barat yang kita baru daftar hari ini, ada kursi DPR RI DAPIL JABAR 7. Kita sebagai pemohon. Kenapa? Karena seharusnya kursi itu miliknya PKS. Tapi ternyata ada penggelembungan suara salah satu partai, yaitu partai Nasdem, dan kita sandingkan antara C1 dengan DA1, itu terjadi penggelembungan 6.102 suara. di partai Nasdem. Padahal C1-nya Nasdem hanya 1.423. Jadi ada akibat dari penggelembungan 6.102 suara itu, Nasdem menjadi naik, suaranya bertambah, jadi 7.419. sementara posisi suaranya PKS tetap di 9.403 suara. Akibat dari penggelembungan suara Nasdem, sehingga jatah kursi PKS DAPIL JABAR 7 untuk kursi ke-2 DPR RI itu menjadi hilang. Kami berkeyakinan bahwa permohonan ini insya Allah akan dikabelkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena dasarnya adalah C1. Jadi kita menduga kuat, ada pencurian perpindahan suara dengan berbagai cara, yang patut diduga kerjasama antara partai politik dengan penyelenggara pemilu yang berakibat pada naiknya suara Nasdem di tingkat PPK. Yaitu terbukti dengan adanya DA1 yang naik begitu banyak dalam jumlah 6.102 suara untuk Nasdem. Selain DAPIL 7JABAR, DPR RI kita juga untuk Sumatera Selatan II. Sumatera Selatan II juga sama, partai yang berhadapan dengan PKS adalah Nasdem sebagai pihak terkait, karena kita menggugat kepada KPU. Nah itu terjadi di Kabupaten Empat Lawang, ada di tiga kecamatan, terjadi penggelumbungan suara partai Nasdem 11.696 suara, yang mengakibatkan bergesernya posisi kursi, dan berakibat pada hilangnya kesempatan PKS mendapatkan kursi di DAPIL Sumatera Selatan II. Kita juga lagi-lagi berpedoman pada C1, sementara partai yang kita menugah terjadi penggelumbungan itu, itu lagi-lagi terjadi penggelumbungan di tingkat kecamatan, dengan bukti DA1, yang sudah bertambah suaranya secara tidak sah. Secara keseluruhan kita mengajukan permohonan hari ini, dari kemarin sudah ada, sampai dengan hari ini 26 permohonan. Secara keseluruhan, ada dua DPR RI, kemudian diikuti beberapa DPRK Pembuatan Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia. Bukti kita yang dibawa oleh PKS dalam permohonan ini, semua kita mendasarkan pada C1, dan kemudian kalau ternyata itu persoalan ada di tingkat Provinsi, kita akan sandingkan C1, ditambah dengan DA1. Jadi berlapis. Semua bukti, karena semua yang kita bawa ke MK ini, adalah kasus-kasus perselisihan sengketa suara antara PKS dengan partai lain, yang sudah terseleksi. Dan kami meyakini bahwa yang dibawa ke MK ini adalah yang punya cukup bukti, dengan saksi-saksi yang kuat, dan memang mempengaruhi perolehan kursi PKS. Sementara terhadap kecurangan lain, yang memang ada, tapi setelah dianalisa ternyata tidak berpengaruh pada perolehan kursi PKS, dan tidak cukup saksi dan bukti, kita tidak ajukan.